Halo teman-teman, balik lagi disini dengan saya Awir ya Ya, bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, murah rejeki, selalu positif, dan selalu bisa berguna bagi orang banyak dan bagi bangsa negara tentunya Oke, jadi dalam video kali ini saya ingin memberi alasan mengapa saya masih menggunakan iPhone 7 Plus Yang ini dia HP-nya, ya ini HP saya, HP pribadi saya, dan kenapa saya masih menggunakannya hingga di tahun 2020 ini, dan kenapa saya masih menyukainya Oke, jadi jawaban simpel dari pertanyaan itu adalah jelas, bahwa ini adalah brand Apple Ya, saya buka dulu, nah ini dia, ini brand Apple Dan brand Apple itu terkenal dengan smartphone yang kualitasnya bagus banget Ya, kualitasnya bagus banget, kemudian dia canggih banget Dan juga penggunaan itu mudah cuy Penggunaan mudah kenapa? Ini bisa saya liatin ya Nah, untuk penggunaannya dia mudah banget Karena dia hanya ada menunya simple banget cuy Tidak terlalu banyak menu gitu ya Nah, ini mungkin teman-teman jelas ya kelihatannya Dan ini, dan ini memang benar-benar memudahkan saya dalam penggunaan Jadi, kalau teman-teman sudah dari awal menggunakan produk dari Apple Itu susah banget move untuk ke produk lainnya cuy Dan itu memang sudah saya alami Oke lah, mungkin teman-teman ada yang komen Bang, di deskripsi abang kan ada tulisan menggunakan peralatan lain selain produk Apple Ya, oke, saya memang menggunakan produk Samsung juga Tapi, Samsung itu saya hanya gunakan sebagai asisten aja Dan juga sebagai kamera cadangan Ketika kamera dari iPhone 7 ini Batere-nya dari iPhone 7 ini habis Habis, kemudian saya kan otomatis Mungkin kalau di situasi di luar rumah itu kan tidak ada charger ya Tidak ada soket untuk ngecas Jadi, yaudah saya nge-vlog menggunakan kamera Samsung itu Dan juga kamera Samsung itu saya gunakan juga untuk jualan sebenarnya Jadi, tidak begitu saya gunakan sehari-hari sih Dan, tapi memang masih bagus sih kalau menggunakan Android Saya masih suka juga Tapi, karena video ini saya khususkan untuk mengapa saya masih suka menggunakan iPhone 7 Karena ya itu, penggunaan dari produk Apple itu memang benar-benar nyaman banget Dan juga ngangenin gitu, kalau kita bisa bilang bahasa mesranya itu ngangenin Dia tuh susah banget dilupakan Dan orang yang memang sudah dari awal menggunakan produk Apple Ketika mengganti produk Apple yang lebih baru itu Teman-teman tidak perlu beradaptasi lebih jauh Karena ya memang seperti itu-itu aja Dan memang enak banget cuy Dan mengingat juga terkenal produk Apple itu RAM-nya kecil ya Tidak seperti HP-HP sekarang kebanyakan yang RAM-nya sudah 8GB Bahkan sudah 10GB RAM dari smartphone ini adalah 3GB 3GB untuk di tahun sekarang Masih ada sih beberapa smartphone yang menggunakan RAM 3GB Dan saya gunakan smartphone ini tidak ada lag-nya sama sekali Tidak ada lag sama sekali Tidak ada apa ya Seperti hal-hal yang mengganggu lainnya untuk smartphone ini Dan saya gunakannya enak-enak aja cuy Saya nyaman-nyaman aja gunakan smartphone ini Untuk social media Untuk berselancar di internet Kemudian untuk merekam video juga Dan mungkin tergantung tiap orang ya Tergantung tiap orang apa yang dia gunakan untuk smartphone-nya Kalau saya ini memang tidak menggunakan secara berat sih Saya tidak gunakan untuk bermain game Saya tidak gunakan untuk Apa namanya Mungkin orang yang padat sekali Lalu lintas endorse-nya itu ya Di social media itu banyak banget Saya tidak menggunakan seperti itu Saya Bahkan saya social media-nya jarang banget buka Paling saya buat story Kemudian setelah itu Yaudah Saya aktif buat video lagi gitu loh Mungkin teman-teman bisa follow saya di instagram Bisa cek di deskripsi di bawah Nah itu dia Jujur aja saya tidak bisa bermain game di HP Karena kenapa Layarnya saya kecil Saya jauh lebih suka bermain game itu di PS Di PS yang dihubungkan ke monitor besar Dan itu jauh lebih nyaman menurut saya Kalau saya bermain game Dan saya Mungkin teman-teman tidak percaya Saya dari awal game Paling populer sekarang ini Dari awal dia meluncur Sampai sekarang saya tidak pernah mendownload Tidak pernah menggunakannya Tidak pernah bermain juga Karena saya memang Orangnya tipenya Tidak suka bermain game gitu loh Ya seperti itu Mungkin itu berefek juga Kepada Kondisi HP saya Yang masih tetap prima Tetap bagus Tetap mulus banget Mesinnya tetap terbaik Dan memang HPnya ini Kondisi baterainya sekarang Sudah 78% Dan itu wajar Karena saya sudah menggunakan ini Dari tahun 2016 Akhir ya Kalau tidak salah Dan itu Saya sudah menggunakan Berulang kali Ngecharger Ya wajar Untuk kondisi baterai seperti itu Seperti itu aja sih Saya belum ada kepikiran Untuk ganti baterai sih Karena saya masih ingin tetap Menjaga ke originalnya Dan juga Menjaga HP ini Tetap Pada Apa yang Apple buat gitu loh Seperti lemnya Seperti layarnya Seperti yang lainnya Saya tidak pernah ganti-ganti Dan saya juga memang Orangnya tidak suka Tidak suka dan tidak ngerti Bagaimana cara membongkar HP Oke teman-teman Sampai sini dulu Video saya kali ini Jangan lupa like Share, share, dan komen Saya akan share ke teman-teman Kalian Sampai jumpa Bye